Sikap Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dipertanyakan. Awal ditetapkan sebagai tersangka, Sambo langsung menyampaikan permohonan maaf. Jenderal Bintang 2 itu mengaku telah merekayasa kasus kematian Yosua. Pengusutan kasus ini pun terus berjalan. Sambo kembali meminta maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf kali ini Sambo tuliskan dalam secari kertas tertanggal 22 Agustus 2022 yang dibubuhi tanda tangannya serta materai 10.000 rupiah. Dalam suratnya dia mengaku menyesal telah merencanakan sekaligus menyusun rekayasa kasus kematian Yosua. Sambo menyadari bahwa atas perbuatannya banyak rekan dan seniornya di kepolisian yang ikut menanggung akibatnya. Puluhan polisi bahkan yang berpangkat jenderal dicopot dari jabatannya dan dibutasi ke Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Sambo juga bilang dirinya siap menjalankan seluruh konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Sambo pun berharap proses hukum kasus ini dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Proses hukum kasus ini pun berlanjut. Pada Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari digelar Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP untuk Sambo. Sidang 17 jam itu memutuskan pemencatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambo. Tak hanya dipecat, Sambo juga dijatuhi sanksi etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercelah dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis Sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Sebelum dipecat, Sambo sempat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kepolisian. Namun permintaan itu ditolak oleh Kapolri. Melihat ini, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian, Babang Rukminto menilai sikap Sambo menjadi ambivalen. Di satu sisi, Sambo meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya. Namun dia mengajukan banding atas pemecatannya dari kepolisian. Kendati mengajukan banding pemecatan merupakan hak setiap personel Polri. Menurut Babang, ini menunjukkan bahwa Sambo tidak mengakui kesalahannya. Menurut Babang, Naluri tak mengakui kesalahan, bukan muncul tiba-tiba. Baginya ini terbentuk karena penyimpangan korsah. Jabatan yang tinggi dan luasnya kemenangan Sambo di institusi Polri sangat mungkin memunculkan arogansi. Babang berpendapat, ini tak hanya terjadi pada Sambo semata, tetapi jamak ditemui di korps bayanggara. Lebih lanjut, Babang berharap Kapolri mempercepat membentuk komisi banding agar sidang KKEP banding lekas digelar. Dengan demikian, keputusan pemecatan Sambo dapat segera inggerah. Menurut dia, sudah seharusnya polisi menolak permohonan banding Sambo. Tak ada alasan bagi Polri mengabulkan permintaan tersangka kasus pembunuhan berencana tersebut. Terima kasih telah menonton!